Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di sejumlah daerah mulai kebanjiran pesanan. Di Blora, Jawa Tengah, sapi kurban dijual dengan harga kisaran 55.000 rupiah hingga 62.000 rupiah per kilogram. Sedangkan di Tebojambi, hewan kurban jenis sapi Bali dijual mulai dari 13 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Peternak sapi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengaku menerima sejumlah pesanan hewan kurban untuk Hari Idul Adha. Pesanan datang dari berbagai daerah seperti Kabupaten Demak hingga Jakarta. Mendekati hari H, hewan-hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban memiliki harga tinggi. Harga tahun ini lebih tinggi dibandingkan harga jual di tahun lalu. Hewan sapi kurban yang telah divaksin penyakit mulut kuku PMK dijual mulai harga 55.000 rupiah hingga 62.000 rupiah per kilogram. Petana harus jadi terkait dengan kesehatan sapi. Selama sapi itu sehat, peminat kurban itu akan semakin suka mengerjaki sapi-sapi yang sehat itu. Untuk harga, Alhamdulillah lumayan bagus. Saya hargai timbangan 55 di sini. Tidak hanya di Belora, Jawa Tengah, pemasok hewan kurban di Kabupaten Tebo Jambi juga kebanjiran pesanan kebutuhan hewan kurban jelang Hari Idul Adha. Kebutuhan hewan kurban meningkat tajam. Sejumlah pembeli dari dalam dan luar daerah berdatangan memesan hewan kurban. Tingginya permintaan hewan kurban membuat harga hewan kurban diprediksi mengalami kenaikan hingga Hari Idul Adha. Harga sapi kurban yang ditawarkan adalah jenis sapi Bali yang dijual bervariasi tergantung ukuran mulai dari kisaran 13 juta rupiah hingga lebih dari 20 juta rupiah. Dari Belora, Jawa Tengah, Tebo Jambi, TV One mengabarkan.